casingnya Islam, oke tapi pemikirannya belum tentu Islam nanti akan saya jabarkan betapa Indonesia saat ini betapa dunia saat ini sudah bukan dengan perang dengan senjata, sudah enggak tapi perang dengan apa? pemikiran ngeri banget ngeri banget kita nyantai saja nanti saya akan konversikan ke sedemikian sederhananya jadi menurut Islam orang merdeka yang ini adalah manusia yang dia bebas atau membebaskan diri dari keunggungan aturan-aturan buatan manusia berpindah kepada aturan-aturan sang pencipta dimana aturannya? yang jenengan baca setiap hari itu yang ada 114 surat itu kenapa niku? Al-Quran